Yang akan digunakan Oke baik Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Narasumber sebelumnya Pandaru, Buati dan juga Ibu Kapus Bahwa untuk hari ini Hari ini kita pengenalannya itu adalah Tentang aplikasi untuk asesmen nasional Dan juga soalnya berkaitan dengan aplikasi asesmen nasional Nah berikut untuk aplikasi yang akan dipakai Untuk peserta maupun proktor Itu ada aplikasi masing-masing yang akan digunakan Yang pertama adalah aplikasi yang namanya Exam Browser Aplikasi exam Browser adalah aplikasi yang digunakan oleh peserta tes Yang kedua adalah Proktor Browser Proktor Browser adalah aplikasi yang digunakan oleh Teman-teman proktor gitu ya Atau teman-teman operator sekolah gitu ya Atau teknisi atau Disini koordinator yang menggunakan aplikasi Proktor Browser Nah Tampilannya sedikit sama ya Bapak Ibu ya Tampilannya sama perbedaannya hanya spesifikasi terkait dengan Komputer yang digunakan seperti itu Kalau Proktor Browser spesifikasinya itu tidak banyak Berbeda dengan exam Browser yang digunakan untuk peserta tes Exam Browser ada beberapa spesifikasi yang Kami tentukan gitu ya Jadi Kalau memang komputernya spesifikasinya tidak sesuai dengan Dengan spesifikasi Eh apa dengan Requirement dari si aplikasi Maka aplikasinya tidak akan bisa dijalankan Yang pertama Yaitu operating system Untuk aplikasi Akan ada aplikasi Windows Linux Mac Dan juga ProBook Tetapi untuk saat ini yang masih kita Uji coba kan gitu ya Secara masif Baru Windowsnya saja Seperti itu Jadi operating system disini Kita batasin Yang bisa digunakan adalah Windows 7 ke atas gitu ya Disini Windows 10 ya Jadi aplikasinya mendeteksi Windows 10 Mendeteksi operating system yang digunakan oleh komputer gitu ya Jadi ini Bisa digunakan adalah Windows 7 ke atas ya Jadi kalau seperti Windows XP Windows 98 Windows 2002 itu Bisa berjalan seperti itu Yang Kita batasin Satu giga Bahwa Bisa Itu Ini Tuh Satu giga ke atas Display resolution gitu ya Atau resolusi layar monitor Jadi resolusi layar monitor Komputer yang digunakan oleh peserta tes Itu juga kita batasi gitu ya Ada requirement nya Yaitu harus di atas 1024 x 720 Seperti itu Seperti itu Jadi kalau misalnya Salah satunya Ini ya Bapak Ibu ya Special resolution nya Sama dengan 1024 x 720 Ya 1024 lebarnya 720 adalah tingginya Nah Jika salah satunya Kurang dari angka ini Maka aplikasi nya Tidak akan bisa berjalan Contoh misalnya Lebarnya sudah 1024 Tetapi yang bagian kanan nih Tingginya Hanya 620 Maka si aplikasi nya Tidak akan bisa dijalankan Gitu akan ada tanda sila Jadi Dua-duanya Harus di atas sini Harus di atas 1024 x 720 Kebetulan disini Komputernya Dideteksi 1360 x 768 Gitu ya Di atas dari angka-angka tersebut Maka bisa dijalankan Maka ada tanda checklist ya Oke Yang berikutnya adalah Harus tersedia Akses internet Harus tersedia Akses internet Kalau Saat menjalankan Aplikasi Tidak ada akses internet Gitu ya Bisa tampil error Gitu ya Bisa tertutup Aplikasinya Jadi Memang harus Tersedia Akses internet Gitu ya Karena memang Pelaksanaan kita Adalah online Jadi harus tersedianya Akses internet itu Udah Hukumnya wajib Seperti itu Jadi Untuk menjalankan Aplikasi pun Kita harus Kita mendeteksi Ada internet Atau tidak Seperti itu Yang berikutnya Aplikasi yang didownload Harus sesuai dengan BitOS yang digunakan Oleh peserta Nah disini Kita deteksinya Di versi aplikasi Bapak Ibu Bapak Ibu ya Jadi Kita menyiapkan Masing-masing Aplikasi Baik itu Exam browser Maupun Proctor browser Masing-masing Ada dua versi Yaitu Yang 32 bit Atau 64 bit Gitu 32 bit Atau 64 bit Nah 32 bit Atau 64 bit Jadi Harus didownloadnya Itu sesuai dengan BitOS Pada komputer Peserta tes Seperti itu Yang berikutnya lagi Adalah tanggal Tanggal di komputer Peserta itu Harus sesuai Bapak Ibu bisa lihat Di komputernya Masing-masing Di kanan Bagian bawah Itu ada Tanggal ya Jadi tanggalnya itu Harus disesuaikan Dengan waktu setempat Gitu ya Waktu setempat Indonesia itu Ada 3 ya Plus 7 Plus 8 Plus 9 Jadi harus disesuaikan Karena Komputer Itu Defaultnya Akan Terpasang Jamnya itu Atau waktunya Min 8 Waktunya US Seperti itu Nah kalau Waktunya Tidak sesuai Dengan waktu setempat Itu Aplikasinya Tidak akan Bisa berjalan Atau akan ada Tanda silang Ini disini Akan ada tanda silang Seperti itu Kalau tanda Tidak sesuai Berikutnya Tidak diizinkan Menggunakan Extend screen Extend screen Itu apa Bapak ibu Menggunakan Dua layar Ataupun misalnya Bapak tekan Windows P Ketika Bapak ibu Tekan Windows P Itu akan muncul Yang namanya PC screen only Duplicate Atau extend Kalau settingan Bapak ibu Komputernya Extend Exam browser Juga akan Mendeteksi Tidak akan Bisa berjalan Seperti itu Yang berikutnya Adalah Exam browser Itu akan Mengunci Keyboard Bapak ibu Mengunci Keyboard Bapak ibu Dalam artian Tidak semua Keyboard Kita kunci Tidak Jadi hanya Tombol-tombol Khusus saja Yang Shortcut Bahasanya Shortcut Shortcut Bapak ibu Yang khusus saja Yang Kita Kita handle Maksudnya Dikecualikan Jadi tidak akan Bisa ditekan Contoh Kayak Ctrl C Ctrl C Itu kan Untuk Meng-copy Kalimat Meng-copy Kata Itu Kita block Ctrl V Itu juga Buat Pastel Jadi kita Block Atap Itu kan Buat Bapak ibu Mengganti Tampilan Mengganti Dengan aplikasi Lain Itu juga Kita Block Seperti itu Dan juga Tombol-tombol Yang lainnya Yang Mengakibatkan Peserta tes Tampilannya Berubah Dari tampilan Ujian Intinya Aplikasi exam Browser ini Akan Mengunci Layar Untuk Selalu Dalam Tampilan Soal Ujian Seperti itu Soal tes Gitu Jadi Ada tombol Khusus Untuk Keluar Dari Aplikasi Exam Browser Ini Mudah-mudian Bapak ibu Tau ya Untuk keluar Dari exam Browser Itu Pencet Apa ya Ctrl C B Jadi Bapak ibu Untuk bisa Keluar Dalam Aplikasi Exam Browser Harus Menekan Kontrol Kombinasi Kontrol C B Jadi Harus Pakai Tiga Jari Untuk Menekan Seperti Itu Untuk Exam Browser Contohnya Exam Browser Yang siap Dijalankan Jadi Kalau Exam Browser Komputer Peserta Tes Sesuai Dengan Spesifikasi Yang kita Tentukan Maka Tombol RUNNYA Akan Berwarna Biru Jika Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Yang kita Tentukan Maka Tombol RUNNYA Akan Berubah Berwarna Abu Abu Atau Tidak Bisa Ada Silang Yang Menendakan Bagian Mana Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Seperti itu Oke Berikutnya Adalah Terkait Dengan Persiapan Tempat Pelaksanaan Persiapan Tempat Pelaksanaan Yang Pertama Adalah Menginstall Jaringan Internet Baik Itu Kabel LAN Kabel Jaringan LAN Ataupun Wifi Dengan Bandwidth Ideal Ideal Itu adalah Berjalan Dengan Baik Itu Adalah 12 Mbps Per 15 Klien Jadi Kalau Mau Berjalan Dengan Baik Itu 12 Mbps Per 15 Klien Kalau Di bawah Itu Bagaimana Kalau Di bawah Itu adalah Konsekuensinya Adalah Experience Untuk Menjawabnya Mungkin Mungkin Akan Sedikit Lambat Beberapa Detik Dari Waktu Ideal Bain Ideal Pindah Soal Cepat Bapak Ibu Di bawah Ini bagaimana Di bawah Ini Dalam Mengerjakannya Itu mungkin Agak sedikit Lambat Ketika Pindah Soal Atau Lainnya Atau Membuka Pertama Kali Seperti Itu Yang Berikutnya Adalah Aplikasi Proctor Browser Dan Next Browser Klien Download Mencatat ID Proctor Dan Password Proctor Pada Web Nah Ini Mencatat ID Proctor Dan Password Proctor Pada Web Ini Adalah Bapak Ibu Bisa Lihat Di menu Data Pendukung Untuk Proctor Untuk Proctor Ada Username Wi-Fi 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 Ataupun Pengkabel Itu Juga Berfungsi Dengan Baik Ini Topologi Standar Saja Yang Penting Adalah Komputer Klien Bapak Ibu Terkoneksi Dengan Internet Ini Hanyalah Contoh Ya Bapak Ibu Baik Saya Akan Lanjut Ke Exam Browser Proctor Jadi Itu Aja Buat Bapak Ibu Yang Sekarang Sebagai Peserta Yang Akan Menjalankan Aplikasi Exam Browser Klien Atau Sebagai Peserta Tes Itu Aja Tadi Aplikasinya Hanya Seperti Itu Baik Kita Lanjut Ke Exam Browser Proctor Atau Yang Digunakan Oleh Koordinator Ini Adalah Tampilannya Bapak Ibu Tidak Banyak Persyaratan Spesifikasinya Jadi Ketika Bapak Ibu Klik Run Maka Akan Tampil Layar Penuh Yaitu Tampilan CBT Sync Login Perbedaannya Untuk Exam Browser Proctor Adalah Ketika Bapak Ibu Menggunakan Exam Browser Klien Maka Keyboard Itu Akan Terkunci Beberapa Tombol Keyboard Akan Terkunci Bapak Ibu Tidak Bisa Membuka Browser Lain Tidak Bisa Membuka Word Tidak Bisa Membuka Excel Seperti Itu Tetapi Perbedaannya Ketika Menggunakan Lain Ataupun Browser Lain Bapak Ibu Masih Dizinkan Membuka Aplikasi Lain Seperti Itu Untuk CBT Sync Login Ada Username Password Username Password Bapak Ibu Bisa Dilihat Di Web KKG Di Menu Data Pendukung Disitu Ada Username Password CBT Sync Login Oke Kita lanjut Setelah Login Setelah Login Akan Tampil Beberapa Menu Bapak Ibu Branda Status Test Status Perserta Daftar Perserta Kelompok Test Data Login Perserta Ini adalah Menu Menu Yang nanti Akan Ditampil Di CBT Sync Login Yang pertama Dashboard Dashboard Ini hanya Menerangkan Petugas Proctor Kemudian Kedua Petugas Proctor Adalah Masuk Menu Daftar Peserta Ini untuk Melihat Peserta Yang Terdaftar Di Yang Berada Di bawahnya Bapak Ibu Sebagai Proctor Ataupun Yang Bapak Ibu Akan Tangani Yang Bapak Ibu Akan Handle Seperti Itu Ya Ini Daftar Peserta Hanya Melihat Satu Bapak Ibu Nah Yang Berikutnya Menu Yang Pertama Kali Ditekan Adalah Kelompok Tes Setelah Tadi Ditekan Peserta Yang Kedua Adalah Menu Bapak Ibu Proctor Kalau Bapak Ibu Proctor Tidak Membuka Menu Kelompok Tes Nanti Pesertanya Tidak Akan Bisa Login Ingat Ya Kalau Di Pesertanya Terdapat Usernya Tidak Aktif Itu Dikarenakan Proctornya Belum Mengaktifkan Menu Kolompok Kolompok Tes Jadi Bukan Karena Di Pusat Bapak Ibu Tetapi Ini Kita Serahkan Ke Proctor Masing Masing Seperti Itu Kita Serahkan Ke Proctor Masing Masing Untuk Mengaktifkan Peserta Agar Bisa Ujian Gitu Ya Ini Jadi Ada Tombolnya Aktif Gitu Pertama Adalah Tombol Sino Sino Adalah Mengaktifkan Seluruh Peserta Yang berikutnya Kita Siapkan Ada Button Ini Mengaktifkan Untuk Satu Satu Jadi Misalnya Ada 69 Peserta Yang Sesi Pertamanya 30 Maka Yang Diaktifkan Hanya 30 Dulu Seperti Itu Lanjut Menu Ketiga Yang Bapak Ibu Tekan Sebagai Proktor Adalah Menu Status Test Setelah Tadi Mengaktifkan Peserta Yang berikutnya Adalah Mengaktifkan Token Tadi Dijelaskan Juga Token Itu Adalah Kunci Untuk Bapak Ibu Bisa Masuk Ke Dalam Tampilan Soal Jadi Tanpa Adanya Token Bapak Ibu Tidak Bisa Membuka Soalnya Jadi Hanya Bisa Login Tetapi Tidak Bisa Membuka Soal Seperti Itu Jadi Di menu Ini Bapak Ibu Proktor Hanya Tinggal Menekan Tombol Refresh Setiap 15 Menit Sekali Ini Harus Memasukan Token Bukan Jadi Proktor Ini Harus Refresh 15 Menit Sekali Hanya Untuk Jika Ada Peserta Yang Keluar Dari Ujian Terus Harus Masuk Lagi Itu Membutuhkan Token Nah Setelah 15 Menit Itu Token Nya Akan Hilang Maka Harus Di Refresh Lagi Untuk Proktor Agar Token Nya Muncul Kembali Seperti Itu Nah Ini Contoh Ini Contoh Tampilan Token Pada Peserta Test Jadi Peserta Test Ini Token Ada Di Sebelah Kiri Atas Dari Sebelah Kiri Atas Dimasukkan Ke Bawah Token Bawah Dimasukkan Ke Situ Baru Bisa Memulai Ujian Kalau Tidak Dimasukkan Tidak Bisa Melanjutkan Membuka Soal Seperti Itu Ya Kalau Misalnya Proktor Belum Melakukan Refresh Maka Token Disini Tidak Muncul Atau Kosong Itu Artinya Apa Itu Artinya Proktor Tidak Melakukan Release Itu Artinya Token Tidak Melakukan Release Token Baik Yang Berikutnya Adalah Menu Status Peserta Itu Ya Menu Status Peserta Tadi Adalah Beberapa Disini Kan Status Test Dan Blok Test Ini Dilakukan Dari Sebelum Pelaksanaan Ujian Belum Belaksung Jadi 10 menit Sebelum Belaksung Ujian Proktor Proktor Harus Melakukan Dua Hal Ini Berikutnya Setelah Ujian Berjalan Maka Peserta Akan Tampil Di Menu Status Status Peserta Nah Peserta Yang Muncul Di Menu Status Peserta Itu Adalah Peserta Yang Sudah Masuk Kedalam Tampilan Soal Seluruh Peserta Yang Sudah Membuka Soal Maka Akan Tampil Di Halaman Ini Disini Ada Sisa Waktu Ada Status Sisa Waktu Itu Adalah Dalam Satuan Detik Sisa Waktu Itu Dalam Satuan Detik Selangkan Status Ini Adalah Status Peserta Status Ada Dua Disini Sedang Dikerjakan Ataupun Selesai Seperti Itu Ingat Sisa Waktu Itu Dalam Satuan Detik Sisa Waktu Ini Sifat Tidak Real Time Jadi Kalau Bapak Ibu Menekan Menentuk Status Peserta Ini Didiamkan Itu Tidak Real Time Tidak Waktunya Berkurang Sendiri Jadi Harus Direfresh Baru Waktunya Menyesuaikan Dengan Waktu Yang Di Peserta Jadi Tidak Real Time Baik Berikutnya Adalah Daftar Login Peserta Daftar Login Peserta Adalah Peserta Yang Sedang Login Berbeda Dengan Status Peserta Adalah Seluruh Peserta Yang Sudah Masuk Ke Soal Sudah Membuka Soal Sedangkan Daftar Login Peserta Adalah Peserta Yang Sedang Login Jadi Kalau Misalnya Pesertanya Sedang Tidak Login Itu Tidak Tampil Disini Jadi Yang Tampil Disini Adalah Peserta Yang Sedang Login Peserta Yang Sedang Login Atau Nyangkut Login Perbedaannya Itu Yang Berikutnya Adalah Request Reset Peserta Nah Ini Ini Adalah Menu Yang Bapak Ibu Proktor Wajib Pantau Wajib Pantau Jadi Jika Peserta Mengalami Kendala Ketika Misalnya Komputernya Restart Atau Komputernya Mati Itu Maka Nanti Pesertanya Dia akan Bisa Login Lagi Jadi Harus Menekan Tombol Reset Peserta Lalu Si peserta Tersebut Requestannya Akan Masuk Kedalam Menu Ini Nah Sebelum Proktor Menekan Reset Maka Pesertanya Tidak Bisa Login Jadi Proktor Harus Memantau Menu Ini Oke Berikutnya Itu aja Bapak Ibu Menu Menunya Di Aplikasi Proktor Berikutnya Kita Masuk Troubleshooting Ingat ya Tidak ada Aplikasi Yang Sempurna Pasti Ada Namanya Error Error Nah Kita disini Memberikan Beberapa Troubleshooting Seperti itu Jadi Jika ada Masalah A Penanganannya Seperti apa Masalah B Penanganannya Seperti apa Kita Masukkan disini Yang pertama Adalah Error Reset Peserta Ini yang Tadi Saya Sampaikan Jika Terdapat Peserta Yang Keluar Dari Ujian Maka Pesertanya Akan Harus Menekan Reset Peserta Jadi Ingat Bapak Ibu Peserta Yang Sebagai Peserta Ketika Mengalami Gangguan Atau Tidak Bisa Login Ketika Pesertanya Nanti Ketika Menekan Tombol Reset Peserta Requestan Ini Akan Masuk Ke Proktor Dan Proktor Wajib Melakukan Reset Login Seperti Itu Disini Kita Tuliskan Menunggu Satu Menit Menunggu Satu Menit Ini Artinya Adalah Konotasinya Tidak Pasti Pasti Seperti Ini Jadi Satu Menit Itu Bukan Berarti Harus Menunggu Satu Menit Real Jadi Bisa Lebih Cepet Bisa Lebih Lama Tergantung Dari Proktor Jadi Setelah Peserta Reset Nanti Akan Masuk Proktor Nah Kalau Proktor Langsung Eksekusi Maka Detik Itu Juga Peserta Langsung Bisa Login Kembali Tetapi Kalau Misalnya Proktor Baru 15 Menit Kemudian Mengeksekusi Peserta Baru 15 Menit Kemudian Baru Bisa Login Lagi Jadi Tidak Hanya Satu Menit Jadi Ini Berdasarkan Dari Proktor Seperti Itu Berikutnya Username Ke Teman-Teman Koordinator Kabupaten Kota Untuk Membantu Membantu Bertanggung Jawab Sebagai Proktor Untuk Mengoperasikan Aplikasinya Agar Teman-Teman Di Daerah Bisa Untuk Bersimulasi Seperti Itu Jadi Yang berikutnya Tablet Sudah Username Belum Diaktifkan Username Belum Diaktifkan Ini Adalah Plompok Testnya Belum Diaktifkan Oleh Proktor Jadi Tadi Disini Ada Disini Ada Kelompok Test Menu Nah Kalau Ini Belum Diaktifkan Oleh Si Proktor Belum Dicentang Atau Belum Di S&O Maka Si Peserta Akan Tampil Error Username Anda Belum Diaktifkan Ini Diakibatkan Proktor Belum Mengizinkan Bapak Ibu Untuk Bisa Apa Namanya Untuk Bisa Ujian Seperti Itu Yang berikutnya Tidak dapat Login Karena Sudah Menyelesaikan Tes Jadi Pelaksanaan Tes Hanya Bisa Dikerjakan Satu Kali Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Selesai Menyelesaikan Tes Maka Bapak Ibu Tidak Akan Bisa Untuk Ujian Kembali Seperti Ini Akan Ada Tulisannya Sudah Menyelesaikan Tes Berikutnya 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 Adalah Terkait Lockout Warna Merah Ini Untuk Peserta Untuk Peserta Tidak Usah Panik Ketika Muncul Error Lockout Tombol Warna Merah Ini Konfirmasi Tes Lockout Warna Merah Kita Nyebutnya Karena Tombolnya Warna Merah Tombol Lockout Ini Kita Nyebut Ada Banyak Warnanya Tergantung Permasalahannya Disini Kita Tambahkan Yang Sering Terjadi Llockout Merah Gak Usah Panik Tetap Santai Tetap Tenang Mengerjakannya Lockout Merah Ini Terjadi Dikarenakan Mungkin Adanya Lost Internet Internet Terputus Sebentar Atau Permasalahan Permasalahan Kalau Lockout Ini Kebanyakan Internet Dari Bapak Ibu Terdapat Lost Ataupun Tidak Stabil Itu Menyebabkan Lockout Merah Tinggal Lockout Lalu Bapak Ibu Login Kembali Maka Otomatis Bapak Ibu Akan Bisa Melanjutkan Lagi Soal Sebelumnya Jadi Jawabannya Tidak Akan Hilang Jawabannya Akan Tetap Ada Tetap Bisa Mengerjakan Seperti Ya Baik Bapak Ibu Itu Aja Bapak Ibu Hanya Sedikit Yang Bisa Kami Sampaikan Kalau Hanya Pemaparan Aja Kayaknya Kurang Mengena Kurang Afdol Jadi Sekarang Bapak Ibu Kita Jam 13.46 Kita Akan Memulai Ujian Pada Pukul 14 Sampai Sebenarnya Ini sudah Kita Aktifkan Dari Pagi Tadi Sudah Kita Aktifkan Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Ujian Sampai Dengan Pukul Sampai Dengan Pukul 3 Sore Ingat ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Simulasi Hanya Sampai Pukul 3 Sore Waktu Indonesia Barat Bapak 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 Bapak